Pemirsa RPA Partai Perindo mendampingi korban Ruda Paksa melahirkan di rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Korban yang merupakan siswi SMK ini menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri hingga hamil. SH, seorang siswi SMK yang menjadi korban Ruda Paksa oleh pacarnya sendiri hingga hamil, akhirnya melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Bersama keluarga, RPA Perindo memberikan dukungan dengan hadir saat korban melahirkan. Organisasi sayap Partai Perindo ini juga memastikan dan terus memantau kondisi psikologis anak hingga pulih seutuhnya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anak laki-laki tetapi perlu pendampingan karena kasus ini masih berlanjut. Kita mengharapkan segera proses untuk P21-nya, sehingga hukum dapat ditegalkan, sehingga pelaku segera dilakukan tindakan hukuman yang maksimal seperti itu. Sementara itu, RPA Perindo juga memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban eksekusi rumah yang diduga cacat hukum di daerah kembangan Jakarta Barat. RPA Perindo menilai penitaan aset berupa rumah tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Kita tetap menggugat dan kita tetap mempertahankan sampai kapanpun rumah ini adalah rumah waris kami. Saya merasa punya hak, sampai ada apapun saya tetap. Keluarga korban eksekusi berharap RPA Perindo dapat membantu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kasus penitaan aset ini. Tim Liputan, AY News, melaporkan.